Bersama Pura Pura Tau Fisika Halo sahabat fisika, kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel Pura Pura Tau Fisika Mungkin diantara kalian pernah mendengar bunyi dari sirine mobil ambulan kan? Bagaimana sih bunyinya? Kenapa terdengar kencang ketika mendekati kita dan terdengar pelan ketika menjauhi kita? Nah, hal itu terjadi karena berkaitan dengan intensitas bunyi Untuk pembahasan lebih jelas, yuk simak terus videonya Kali ini kita akan membahas mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi Ada pun poin-poin yang akan dibahas yaitu A. Intensitas bunyi Yang berupa pengertian, rumus, dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari Yang B. Taraf intensitas bunyi Yang berupa pengertian, rumus, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari A. Intensitas bunyi Intensitas bunyi adalah Daya gelombang bunyi yang dipindahkan Melalui bidang seluas satu-satuan Yang tegak lurus pada arah Cepat rambat gelombang Satu, pengertian intensitas bunyi Intensitas bunyi didefinisikan sebagai Daya gelombang bunyi yang dipindahkan melalui bidang seluas satu-satuan Yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang Besar intensitas bunyi Sangat bergantung dari daya sumber bunyi Dan radius atau jarak dari sumber bunyi Jika suatu gelombang memancar dari sumber gelombang Ke segala arah, gelombang tersebut merupakan gelombang tiga dimensi Dua, rumus intensitas bunyi Secara matematis, intensitas bunyi dapat dinyatakan dalam persamaan I sama dengan P per A Atau I sama dengan P per 4 kali V kali R kuadrat Dengan keterangan sebagai berikut Berdasarkan persamaan di atas Terlihat bahwa intensitas bunyi di suatu tempat berbanding terbalik Dengan kuadrat jaraknya Makin jauh dari sumber bunyi Maka intensitasnya semakin kecil Jika titik A berjarak R pangkat 1 Dan titik B berjarak R pangkat 2 dari sumber bunyi Maka perbandingan intensitas bunyi antara titik A dan B Dapat dinyatakan dalam persamaan berikut Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa bunyi dari sirina mobil ambulat Merupakan salah satu contoh dari intensitas bunyi Terus, apa sih kaitannya dengan intensitas bunyi? Penasaran kan? Mari kita simak pembahasannya Ada pun kaitannya dengan rumus intensitas bunyi Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini Bunyi dari sirina mobil ambulan Merupakan salah satu contoh dari intensitas bunyi Karena dipengaruhi oleh jarak dari sumber bunyi atau sumber suara Makin dekat jarak seseorang dari sumber suara Maka akan makin keras bunyi yang didengarnya Namun, makin jauh seseorang dari sumber suara Maka akan makin lemah atau pelan bunyi yang terdengar Hal ini dikarenakan bunyi menggunakan energi untuk merambat Makin jauh jarak rambatannya Maka makin lemah energi bunyi Sehingga suara yang terdengar juga semakin pelan B. Taraf intensitas bunyi Satu, pengertian taraf intensitas bunyi Definisi mengenai taraf intensitas bunyi Diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell Yang menyatakan bahwa Taraf intensitas bunyi adalah hubungan antara kuat bunyi dan intensitas bunyi Secara fisika, taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma Antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran Perlu kalian ketahui bahwa Telinga manusia merupakan suatu detektor atau pengenal bunyi yang sangat peka Mampu mendengar bunyi dalam selang intensitas yang sangat lebar Telinga manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas 10 pangkat min 12 WM pangkat min 2 sampai dengan 1 WM pangkat min 2 Kalian harus menjaga telinga kalian dengan baik ya Dan menghindarkan untuk mendengar bunyi yang berintensitas tinggi untuk jangka waktu yang lama Dua, rumus taraf intensitas bunyi Yaitu TI sama dengan 10 log I dibagi I0 Dengan keterangan sebagai berikut Sedangkan untuk penerapannya dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari Seperti pada orang yang sedang bercakap-cakap atau berbincang Terus, apa sih hubungannya dengan taraf intensitas bunyi? Hal itu dapat terjadi karena berkaitan dengan intensitas ambang pendengaran manusia Yang mana, telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi 20-20 ribu Hz Sedangkan menurut tingkat kekerasan suara, intensitas yang bisa didengar manusia adalah 0-140 dB atau decibel Hubungan orang yang berbincang dengan taraf intensitas bunyi yaitu Dimana, umumnya suara orang-orang yang berbincang memiliki intensitas 30-50 dB atau decibel Yang mana, hal itu adalah suara yang aman untuk didengar oleh telinga manusia Nah, itulah tadi pembahasan mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi Terima kasih sudah menonton Intensitas bunyi adalah Daya gelombang bunyi yang dipindahkan Melalui bidang seluas satu-satuan Yang tegalur